Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintahan tetapi tidak mengangkat dirinya sebagai raja Pada tahun 1552 Masei, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin Sejak saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin resmi diangkat sebagai raja pertama kerajaan Banten